Halo guys, terima kasih sudah mampir ke channel saya, dan semoga videonya bermanfaat dan dapat menghibur, dan bagi yang baru mampir ke channel saya jangan lupa untuk tonton videonya, like, dan subscribe channel ya. Ayo kita mulai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Aku mau bilang kalau, oh Vicky gimana sih sama tuba sekarang? Aku mau bilang kalau kita itu sedang sendiri-sendiri memang, ya. Kita memang sedang sendiri-sendiri dan, Udah gak kontekan Beberapa minggu aku juga gak Gak tau aku gak mau spill sih Lebih tepatnya karena Privasi juga gak enak sama Tuhan juga Dan Kayaknya memang Sekarang tuh Begitu dulu Dan aku gak tau sampai kapan Tapi yang jelas aku Selalu berdoa yang terbaik Buat aku sama Tuhan juga Yang penting Kita itu berencana Sekuat mungkin Berencana se Apa ya Ya berdoa sekuat mungkin Tapi pada endingnya itu Allah yang Untuk sekarang Memang begini karena Ya like I said Aku gak mau spill semuanya karena Privacy mungkin buat Tuhan juga gak enak Cuman memang Ada memang beberapa Hal Yang sudah kita Bicarakan selama beberapa bulan Dan kita tuh gak nampu titik tengahnya Dan akhirnya kita Pemutuskan buat yang begini Ya kita gak tau ya namanya jodoh Mungkin nanti kita bakal Bertemu lagi di Kemudian hari And I'm so open with it Gitu loh Aku sangat-sangat mau gitu Karena ya Ya susah namanya juga udah sayang gitu kan Tapi memang karena Keadaannya Jadinya begini gitu Dan buat temen-temen yang ngomong Ah Bang Vicky cuman Guys Bang Vicky itu cuman Manfaatin Tuba buat konten doang Ini sebenernya juga Motivasi aku untuk buat ini gitu loh Karena itu tuh membuat aku sedih banget sih Karena Kalau misalnya kalian sadarin Semenjakku sama Tuba itu Aku udah gak pernah lagi buat konten yang Menggompal aja udah jarang Dan aku gak perlu kasih tau sebenernya Karena udah banyak komentar yang kayak Wah Bang Vicky semenjak sama Tuba Jadi kayak takut-takut Jadi kayak ini-ini Memang Karena aku Menghargai Tuba Dan aku Ngelakuin itu buat Menjaga perasaan yang Tuba Ya Gitu Meminimalisir semuanya Untuk menjaga perasaan yang Tuba Gitu Dan aku udah gak pernah lagi buat Ya konten Apa namanya Kayak keluar negeri Ketemu sama temen ini Terus kayak kita yang nyawaran Udah gak pernah Karena Aku menjaga perasaan yang Tuba Dan kalau misalnya ada yang mikir Aku manfaatin Tuba buat konten doang Kenapa aku Sampai se-effort Gitu loh ya Jadi Aku ingin kasih tau itu dulu Karena itu gak benar Gitu Dan aku serius banget Sama Tuba Memang aku pengen Jadiin Tuba Istri Dan juga Masalah lainnya itu adalah Aku udah bilang Ke orang tuanya juga Ke Tuba nya juga Kalau Pengen nikahnya cepat Tapi memang Disana itu Katanya itu gak lumrah Kalau misalnya Nikah Sambil kuliah Gitu ya Jadi memang gak nunggu nih Aku yang pengen cepat Cepat kuliah Biar Problem-problem yang Satu dua Yang Ya itulah pokoknya ya Tidak ada Atau bisa diselesaikan Dengan cara Nikah Tapi Tuba nya memang Belum bisa nikah Jadi kayak sekarang Aku Bikinnya gini aja lah Yaudah Positive thinking Mungkin memang ini jalannya Aku Ya Berdoa aja Yang terbaik Buat aku juga Dan buat Tuba juga Kalau misalnya Nanti kita dipertemukan lagi Jodoh Alhamdulillah Alhamdulillah Fik Apa gak ada cari lain Kalau memang harus kuliah dulu Yaudah Kan tetap saling dukung Tuba selesaikan kuliah Ya kamu tetap kerja Tanpa harus adik kemauan Malah Yang ada kalian Akhirnya saling egois Bakal kacau ya Kayak gini ini Kalau misalnya memang gak Ya mungkin memang ini Yang terbaik Dikasih Allah Udah Aku pokoknya positive thinking aja Kayak gitu Ya Dan ya Aku pengen kasih tau Itu aja Mudah-mudahan Kalian semuanya mengerti That's all For me Dan Ya Aku hanya berharap Yang terbaik lah Buat kita semuanya Aku Tuba Dan teman-teman semuanya Yang nonton Which the best For us Dan Aku sangat Sangat-sangat Belajar banget Dan ini bener-bener Real banget Kalau Kita berencana Tapi Allah yang nentuin semuanya Dan kita hanya harus Berpositif thinking Sama Allah Teman-teman Itu klarifikasi dari Fikinati Tentang kondisi hubungan Cintanya dengan Tuba Ada yang kurang Yaitu Kepastian hubungan Sendiri-sendiri bisa jadi Makanya Calling Down Apa Break up Dan lagi Kalau menurut Kebaikan alangkah Eloknya video Klarifikasi ini Kedekat usaha ada Meningat ada Dua perasaan Yang bakal terluka Kita mau pulang sih Ini buruknya Espanto Bener-bener Keren banget All of you Should Go to Istanbul At least Once In your life I mean Look at this Look at this Come on Come on Crazy Crazy